Mengawali informasi yang pertama, saudara anggota DPRD Provinsi Kepri, Ririnwar Siti, meminta agar spam BP Batam memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak atas gangguan aliran air bersih beberapa hari kemarin. Selain itu, politisi Partai Gerinra ini menilai jika spam BP Batam sangat lamban dalam melakukan perbaikan perkerusakan pipa kemarin. Rusaknya pipa air bersih milik spam BP Batam telah teratasi pada Senin kemarin. Namun, keluhan masyarakat terdampak masih terus didengar oleh agota Komisi 4 DPRD Kepri, Ririnwar Siti. Menurut Ririn, terganggu nyaliran air bersih menambah beban masyarakat. Selain kesulitan mencari air untuk kebutuhan MCK, masyarakat juga harus mengeluarkan biaya untuk membeli air bersih. Tidak hanya itu, pelaku KM di sektor kuliner banyak yang harus menghentikan usahanya karena ketiadaan air bersih. Untuk itu, politisi Partai Gerinra ini meminta tanggung jawab BU spam BP Batam selaku pengelola air bersih untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak, sehingga persoalan air bersih ini tidak selalu menjadi beban masyarakat. Ririn menambahkan, meski pengelola telah menyiapkan tangki air, namun hal tersebut tidak dapat diakses oleh semua masyarakat. Pasti saya kecewa. Saya sebagai wakil rakyat juga kecewa. Saya juga merasa jadi, apa ya, kalau dibilang korban ya juga. Karena memang saya ngalamin ini, mati air ini mungkin sudah kesekian kalinya. Dan saya rasa pemerintah paham betul kalau air ini memang kebutuhan pokok ya. Ibu-ibu seperti kami yang pagi harus membersihkan anak, menyelesaikan wilayah domestik kami ya. Masak, bersih-bersih, dan ngurusin rumah tangga. Pasti yang paling pertama, yang paling penting adalah kebutuhan air bersih. Nah, air bersih ini di Batam, terutama yang sekarang terjadi, kematian air ini kan luar biasa. Sering, ini bukan kali pertama Batam mati air, tapi pemerintah tidak berkaca dengan pengalaman-pengalaman yang lama bahwasannya air bersih ini penting. Oke lah, Batam sedang hujan, cuaca lagi hujan, tapi air nggak ada. Setiap hari kami harus beli air. Dan pemerintah tidak, kurang peduli, kurang peduli. Ada nggak kira-kira ganti rugi dari pemerintah bahwasannya masyarakat butuh air? Masyarakat harus beli air bersih untuk makan, untuk minum, untuk masak, untuk mandi. Pemerintah kemana? Ya kan, bukan hanya kami yang susah air, tapi semuanya masyarakat Batam susah air. Ya, pemerintah harus ambil bagian, menyelesaikan masalah air ini. Ya, sekarang setelah air sudah mulai nyala, tapi bisa dipastikan kalau air itu warnanya kuning dan hijau, dan itu bikin kita, mohon maaf, gatel-gatel. Ya, bagaimana? Tidak jalan lain, ya harus beli. Untuk air bersih, ya harus beli. Nah, pemerintah mau nggak bayarkan seluruh warga Batam ini kalau dia, dan dirugi lah, ganti-ganti-ganti-ganti. Ya, tidak semua orang punya uang, kok, untuk beli air bersih. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang, mohon maaf, yang tidak memiliki pendapatan yang tetap, kemudian dia harus tampung air-air hujan, kemudian air empeng, dia bikin mandikan anaknya. Bagaimana? Itu kan harus pemerintah tinggitkan. Jauh ini sebetulnya dari pihak Moya sudah berkoordinasi dengan baik. Kalau memang ada keluhan air, beliau-beliau dari petinggi-petinggi Moya juga ambil alih lah, kira-kira bisa drop untuk air bersih. Tapi yang tidak semua masyarakat punya nomor telepon petinggi Moya. Ada juga yang nggak di respon. Ada juga yang tidak di respon. Nah, yang beginilah, maksudnya, cobalah kita belajar ke belakang, ya. Manajemen itu yang paling penting, agar supaya permasalahan ini tidak berkelanjutan dan berlaku. Dalam hal penanganan kerusakan pipa, Rilin menilai jika spam BP Batam sangat lambat dalam melakukan perbaikan. Sebagai pengelola air bersih yang profesional, seharusnya spam BP Batam dapat berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya, agar persoalan air bersih yang menjadi hak dasar masyarakat tidak terganggu. Gerido melaporkan dari Batam.